Bagaimana engkau berbakti kepada kedua orang, orang tua Yang ditetap, engkau cintai, engkau punya orang tua Tetapi, guru, apa, gurumu Engkau utamakan, kalau ingin mengikuti para ulama-ulama terdahulu Yang ini, mengutamakan guru, memuliakan guru, mengagumkan guru Karena beliau-beliau adalah orang yang mulia, orang yang agung, dan orang yang utama Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau engkau ingin mendapatkan keberkahan, ta'zim kepada beliau-beliau Beri penghormatan yang luar biasa Beri penghormatan yang agung kepada beliau-beliau Muliakan beliau-beliau, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Taham? Gitu ya Kata Imam Yahya bin Muaz Al-ulama ar-hamdhi ummati Muhammad ina'abahim wa'umahatihim Ya, para ulama itu lebih mencintai ummat nabi Muhammad Mencintai ummat daripada kecintaan Bapak-bapak Kecintaan para bapak dan ibu Yakni kecintaan orang tua Kepada ummat Muhammad Kemudian kenapa? Karena orang tua Menyelamatkan Menyelamatkan kita semua Dari api dunia Sedangkan para ulama Menyelamatkan kita Dari api merahkanya Allah subhanahu wa ta'ala Yakni kalau bahasanya anak Orang tua Memberimakan Jasmanimu Sedangkan guru Memberimakan Ruhanimu Orang tua Memberimakan Badanmu Burulah Yang memberimakan Hatimu Sedangkan badanmu Itu bergerak Sesuai dengan Apa yang dikata Apa? Badan itu bergerak dengan Hati Karena Al-Galab Roksu Jawari Hati itu Adalah Kepala Daripada seluruh anggota tubuh Hati adalah kepala Intisari Daripada seluruh anggota Badan Kedua matamu Melihat Telingamu Mendengar Lidahmu Berkata Tanganmu Menyentuh Kakimu Melangkah Itu semua diatur oleh hati Jikalau orang tuamu Memberimakan Badanmu Yang membuat Apa? Matamu melihat Telingamu mendengar Lidahmu berkata Tanamu menyentuh Kakimu berjalan Gurumu Yang menjadi sebab Hidupnya hatimu Sehingga hati itulah Yang menghidupkan Seluruh anggota tubuh Apa? Ya ini balik lagi ke Ke asal Orang tuamu Memberimakan badanmu Gurumu Memberimakan hatimu Hatimulah Yang menggerakkan Seluruh anggota badan Badanmu Sehingga ketika guru Memberimakan hatimu Hati Tiga hari Tidak kena ilmu Hati Tiga hari Tidak kena ilmu Itu hati menjadi mati Hati Tiga hari saja Tidak masuk makanan Hati itu menjadi mati Apa makanannya hati? Makanannya hati adalah Ilmu Ilmu adalah milik Para ulama Dan beliau-beliau Para ulama Yang memberimakan Hatinya kita Kalau orang tua Memberimakan badan Maka ulama Memberimakan Hati Karena sekali lagi Cintai para ulama-ulama Berikan Ta'di Penghormatan Yang agung Bila beliau-beliau Maka engkau Akan dihormati Oleh para Mereka-mereka Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Allah, Allah, Allah , 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 Allah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati